Halo semuanya, berikut ini adalah panduan cara menginstall Visual Studio Code Pertama, tentukan installer Visual Studio Code-nya sesuai dengan sistem operasi kita Untuk Visual Studio Code dengan kode IA32 artinya berhasil tektur 32-bit dan hanya bisa diinstall di Windows 32-bit Sedangkan Visual Studio Code berkode X64 itu berarsitektur 64-bit dan hanya bisa diinstall di Windows 64-bit Untuk melihat arsitektur sistem komputer kita bisa menggunakan klik kanan disk PC, properties Kemudian disini bisa kita lihat sistem type-nya 64-bit yaitu dengan X64 base processor Oleh karena itu, kali ini saya akan menginstall yang versi 64-bit dengan cara double-click Kemudian IACEP, agreement, kemudian next Kemudian teman-teman bisa memindah-mindah folder instalasinya dengan klik brush, kemudian ditempatkan di mana Disini untuk demonstrasinya tidak saya pindah default instalasinya, saya biarkan seperti itu Kemudian saya klik next Kemudian untuk start menu-nya, saya biarkan seperti ini Kemudian saya klik next Kemudian bisa kita klik disini untuk create desktop icon Sedangkan addpad ini maksudnya nanti ketika kita menginstall file-file tertentu akan bisa kita kenali sebagai file Visual Studio Code dan bisa kita buka secara langsung Kemudian kita klik next Kemudian kita klik install Kita tunggu prosesnya sampai selesai Jika sudah selesai akan muncul dialog seperti ini Ini jika kita centang Visual Studio Code akan otomatis bisa kita buka ya Kita klik finish dengan kondisi tercentang dan otomatis Visual Studio Code nya akan terbuka seperti berikut ini ya Oke Yang lainnya ini bisa kita klik ya Dan sebagainya ini sudah ada contoh Terima kasih